Pemirsa anggota DPR fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari menegaskan penyelesaian kasus rohingnya membutuhkan lebih dari sekedar diplomasi antar pemerintah, parlement maupun antar masyarakat. Menurutnya DPR memaksimalkan semua peluang untuk melakukan advokasi terhadap rohingnya di beberapa forum baik nasional, regional maupun internasional. Eva berharap pemerintah dapat memastikan resolusi 41 bisa diimplementasikan secara nyata. Rohinya ini sangat komplek, maka tidak bisa mengandalkan hanya one track diplomasi tapi harus multi track diplomasi antar pemerintah, antar parlement, bahkan antar people. Jadi di dalam kaitan ini saya berharap DPR menggunakan, memaksimalkan peluang untuk melakukan advokasi terhadap rohingnya di berbagai forum. Pertama forum nasional, kalau kemudian DPR memberikan resolusi terhadap pemerintah Myanmar apalagi besok akan ada delegasi DPR dari Myanmar mau keliling ke komisi-komisi. Itu kesempatan bagi kita dan saya memang merencanakan mau memberikan surat pesan dari teman-teman MP yang setuju untuk menyelesaikan untuk dititipkan ke DPR sana yang akan ke sini. Kemudian yang kedua di forum AIPA, itu kan Indonesia bagian dari ASEAN parlementarian yang punya itu. Kenapa tidak diangkat menjadi satu agenda khusus dan mungkin resolusi setelah DPR, resolusi di tingkat ASEAN. Jadi semua daya, resources harus digerakkan agar supaya satu penghentian kebakaran, penghentian killing dan tidak akan terjadi ketakutan kita terhadap ethnic cleansing tadi.